Halo saudara, kita sekarang mau masuk ke waktu sunyi-senyap Natal 2023, di mana 2000 tahun yang lalu lebih lahir seorang yang merupakan penjelmaan Tuhan untuk menyelamatkan hidup manusia. Kalau pembahasan dengan keimanan, yaitu Kristiani tentu dasarnya adalah ayat-ayat suci di Alkitab atau Kitab Suci. Lalu bagaimana dengan konten-konten di sini yang lebih berbasiskan kepada filsafat. Kalau dalam waktu-waktu yang lampau, kita membahas berdasar apapun bisa, termasuk ilmu pengetahuan sumber-sumbernya apa saja, termasuk iman sumbernya apa saja, termasuk segala undang-undang sumbernya apa saja. Nah, kalau sudah membahas dari segi filsafat, dari sudut pandang filsafat, tentu pembahasannya adalah berdasarkan logika. Logika manusia yang mempunyai dua hal penting yang menjadi pijakan. Ada yang disebut sebagai logika aktif dan ada logika pasif. Logika aktif adalah manusia bertanya-tanya tentang apapun itu, termasuk tentang keimanan, termasuk tentang natal, dengan pertimbangannya, dengan akal budinya, dengan rasionalitasnya. Lantas kalau logika pasif, ini adalah manusia menerima saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang kebenaran natal. Jadi, di konten ini kita mencoba mewarnai pemikiran tentang natal dari segi logika manusia. Oleh karena filsafat yang berarti pecinta kebijaksanaan, itu lebih mengandalkan kepada logika. Meskipun tidak sempurna, tetapi manusia mempunyai suatu fitrah sebagai seorang atau makhluk yang berpikir. Oleh sebab itu, disebut sebagai homo sapiens. Lagi pula, dasar dari filsafat adalah kebenaran berpikir, metode berpikir, metodologi berpikir, cara berpikir yang dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Dengan munculnya filsuf-filsuf awal yang mempertanyakan tentang keberadaan sesuatu, adanya sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik itu tentang kebenaran, tentang suatu kaedah baik, buruk, tentang sesuatu hal, tentang benda, tentang alam semesta, dan terus berkembang hingga akhirnya tentang sosial, tentang politik, tentang pemerintahan, tentang kekuasaan. Dan ini dimulai dengan manusia mempertanyakan segala sesuatu di sekitarnya, yaitu tentang alam. Nah, kelahiran filsafat dari filsuf-filsuf Yunani kuno dimulai tahun sekitar 500 sebelum Masahi, masa Prasokrates sampai akhirnya muncul Sokrates. Nah, oleh karena pemikiran manusia ini, maka kita dapat secara jelas memahami mengapa pendekatan filsafat ini memang berbeda dari pendekatan imani yang dilakukan oleh umat Kristen di dalam menyambut Natal tahun 2023. tahun 500 sebelum Masahi itu adalah sekian tahun sebelum Yesus lahir, padahal dunia diciptakan sekitar 2.000 tahun sebelum Masahi. Nah, sampai sekarang, dari tahun Masahi sampai sekarang, ada sekitar 2.000 tahun juga. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwasannya ini sebuah cara yang lain untuk pemahaman tentang kebenaran kelahiran Yesus Kristus. Bahwa kaum Yunani pernah menjajah bangsa Israel pada saat itu sesudah Nebuchadnezzar dari Babylonia, sesudah Madeparsi. Jadi, sesudah bangsa Babylon, kemudian bangsa Persia, kemudian bangsa Yunani, lalu bangsa Romawi. Jadi, pemikiran filsuf-filsuf Yunani ini cukup berpengaruh oleh karena pada saat penjajahan Romawi atas bangsa Israel di Yehuda pada saat Yesus lahir itu di masa Kaisar Tiberius dan Kaisar Agustus. Itu sudah bukan masanya Yunani, tetapi masa Romawi. Dan sebelumnya, tahun 500-an itu, ada filsuf-filsuf Yunani. Nah, saudara-saudara, kita tentu akan dapat mengambil pemikiran bahwa apa yang dipelajari di Alkitab menjadi mudah dimengerti, dipikirkan, dan dipertanyakan itu oleh karena bukan semata-mata rasio pasif orang menerima kebenaran Alkitab semata dari Tuhan. Tetapi juga dia mau mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan di dalam filsafat Yunani inilah ada tuntunan bagaimana manusia berpikir secara aktif. Oleh karena itu, di dalam pemahaman-pemahaman Alkitab selanjutnya, banyak metodologi filsafat Yunani dipakai untuk pemahaman Alkitab. Nah, misalnya adalah Rasul Paulus. Ketika dia berangkat dari orang Yahudi dan kemudian dia bergaul dengan orang Yunani, di situ sesudah dia menjadi Rasul, maka penyebarannya lebih banyak ke orang Yunani. sementara Rasul Petrus lebih banyak ke orang Yahudi atau Israel. Nah, saudara-saudara, maka pada saat ini kita menyambut Natal dengan pendekatan yang lain di channel ini adalah bagaimana saat itu Anda dapat berpikir bagaimana kelahiran Yesus dari kacamata filsafat Yunani. Nah, menghadapi serbuan-serbuan orang Yunani yang kritis tentang keberadaan segala sesuatu filsafat ada itu, maka banyak berpengaruh kepada pemikiran Kristiani yang semata-mata mengandalkan iman. sebagai kelanjutan dari pemikiran atau iman Yahudi yang sejak awal sudah melakukan rasio pasif menerima kebenaran berdasar Taurat Jabur. Dilanjutkan dengan Injil oleh orang Kristen, sementara orang Yahudi tidak mempercayai Injil. Nah, di sini saudara-saudara, jelas kelahiran Yesus yang pada saat itu diimani oleh orang Kristen di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya mendapat tantangan dari orang-orang sekitar yaitu orang Romawi dan orang Yunani atau yang berbudaya Yunani. Pada saat itu dengan canggih Rasul Yohanes atau Yahya yang menulis kitab Yahya atau kitab Yohanes menuliskan tentang kelahiran Yesus itu berdasar pola pikir Yunani yaitu pola pikir Plato atau Aristoteles. Dari pemikiran itu maka ada atau lahirlah tulisannya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Firman itu tinggal bersama Allah dan firman itu turun meninggalkan kealahannya lantas dia menjadi manusia dan tinggal diantara manusia dan barang siapa yang percaya kepada dia dan seterusnya. Kira-kira begitu inti sarinya. Nah ini adalah pola pikir Yunani dimana kita mengetahui suatu hal yang mendasar tentang pola pikir Yunani antara ide atau bentuk atau forma. Idea yang merupakan pemikiran dari Plato dan forma yang merupakan pemikiran dari Aristoteles. Yang itu selalu menjadi dikotomi yang terus-menerus dan menyulirupah berbagai bentuk menjadi berbagai aliran yang selalu bertentangan. Nah saudara dengan demikian kita dapat memahami ketika Yesus lahir di atas muka bumi ini dengan mudah dengan pemikiran Yunani ini kita dapat mengerti yaitu pada mulanya adalah firman katakanlah pada mulanya adalah ide ada idea idea sesuatu yang merupakan dasar yang merupakan esensi dari segala sesuatu. Nah idea ini bersama-sama Allah dan idea ini adalah Allah jadi idea atau ide bukan sekedar ide yang manusia mempunyai ide ini tetapi dia adalah esensi dari segala hal ide ini mempunyai transformasi menjadi bentuk dan dari bentuk ini dilakukanlah ada tindakan dan lain sebagainya tentu sebelum melakukan tindakan ini dari ide ini akan berubah dulu menjadi forma atau bentuk yang dilakukan oleh Aristoteles dengan pemikiran tentang bentuk atau formanya dan ini akan menjembatani bahwa forma itu tidak bisa lepas dari ide dan ide ini merupakan sumber dari adanya bentuk ini pemikiran ini dapat dengan mudah kita tangkap bahwa pada mulainya Yesus Kristus itu katakalah kalau dalam terminologi bersahabat jenian ini adalah ide maka dia berubah kemudian menjadi forma bentuk manusia artinya kalau dalam iman Kristen sesuai dengan nas al-qtab menjelma menjadi manusia dan dia tinggal di antara manusia nah saudara-saudara kira-kira begitulah gambarannya pendekatan kita tentang adanya pemikiran manusia yang selalu mencari segala sesuatu sehingga apa sesudah ada pengertian-pengertian ini ada sebagian kaum terpelajar di Yunani di Romawi dengan budaya Yunani itu mereka mereka mau bertobat menerima Yesus sebagai jurus selamat pribadi dan Yesus yang ada di kandang Bethlehem itu juga mempunyai pembahasan sendiri saat ini kita cukup berpikir sementara ini dalam Natal 2023 ini menyambut dengan pemikiran semacam ini bahwa segala sesuatu itu ada esensinya ada hakikatnya ada asalnya dimana kita mengenal dalam pemikiran manusia yang secara logis dan masuk akal ada yang namanya ide ada yang namanya idea dan idea ini tidak dapat hanya semata-mata jauh di sana kalau dia tidak bisa ditransformasikan dalam suatu bentuk maka kegunaan idea ini hanya mengawang-awang orang yang ingin transcendental berhubungan dengan Tuhan hanya mengawang-awang ide saja yang jauh dari bentuk dan kenyataan sehari-hari sementara manusia di sini di bawah di bumi ini mempunyai bentuk dan dia mempunyai aksi dan lain sebagainya yang membutuhkan manifestasi sesungguhnya tentang kehidupannya sendiri sehingga dia membutuhkan suatu tindakan nyata yang kita kenal dengan sebagai kasih dan oleh sebab itulah saudara kita mengenal ada dua terminologi tentang keimanan kepada Tuhan yang satu bersifat transcendental yang hanya menyebabkan Tuhan yang jauh dari manusia dan yang kedua adalah yang imanen yaitu Tuhan yang dekat dengan manusia dan disitulah pola pikir tentang Yesus Kristus yang transcendent yang idea dia dapat menjadikan kita mempunyai iman yang imanen karena dia tinggal bersama manusia dan dia menjadi Tuhan Jelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dosanya Selamat Natal Tuhan memberkati Tuhan